Intro Dan sekarang waktu kita saksikan ini merupakan Skuad Indonesia Asun pelatih Alfred Riedel Ya inilah skuad terbaik untuk merespons Atas kekalahan dari Uruguay Dan kita lihat ada satu perubahan disana Seorang Okto Maniani dimasukkan oleh Alfred Riedel Dan memang sangat pantas Rendra Seorang Okto dimainkan disana bersama Bustomi dan Firman Untuk menjaga lini tengah Di depan ada seorang Boasolosa dan Bambang Mamungkas Dan sekarang waktu kita saksikan Tim Maladewa Asun pelatih Ahmed Maruf Ya inilah tim yang coba diturunkan Maladewa Untuk meladeni Indonesia Dan kita lihat ada satu pergantian yang sangat signifikan Dimana seorang Kipar Aktif Ahmad digantikan oleh Imran Yang memang merupakan Kipar nomor satu dari Maladewa Dan salah satu pahlawan Ketika mereka menang dalam SAF 2008 Dan kita lihat ada seorang Ashwag di depan Bersama Fazil dua duet maut Ilaria kick off babak pertama Para penyerang Dari yang menghadapi Uruguay Dimana mereka Seperti terlewatkan Dan tidak ada di pertandingan tersebut Dimana bola dari belakang langsung ke depan Ya nampak Bustomi dan juga Firman Belum menemukan balance yang tepat Di antara mereka Dan kita lihat pada sore hari ini Kembali dipercaya di luet ini Dan kita lihat Sebuah peluang dari Buah Salosa Masih belum panas tampaknya Buah Salosa Menerima trupas dari Bambang Pambungkas Abdul Gani Akram Tidak offside Berbahaya sekali Tidak offside kali ini Wow cukup kosong Dan sebuah percobaan Yang dilepaskan tadi oleh Abdullah Ibrahim Melahirkan sebuah sepak pojok kembali Masih dapat dipatahkan Serangan kembali ke Bina Buah Salosa Masih Buah Salosa Kita saksikan sebuah counter attack Mencari Bambang Pambungkas Dan masih ada Muhammad Imran Dengan sangat baik Sudah mendapatkan sebuah shot on goal Tim Maladewa saat ini Maladewa kali ini akan melakukan Sepak pojok melalui Nasir Mokhtar Wow cukup kosong Kita saksikan bagaimana Free header yang dilakukan tadi Oleh Arif Mohamed Dengan lakukan passing-passing panic Seperti ini kita lihat Masih ada yang terakhir Masih ada yang terakhir Dan cukup kosong adalah Oktomaniani dan Oktomaniani dan Goal Goal Oktomaniani berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah sepak bola Indonesia Dalam debut keduanya di tim nasional senior dengan mencetak gol di stadion Siliwangi Bandung 1-0 Indonesia unggul atas Maladewa Ya full debut yang sangat baik bagi Oktos Dengan terjadinya gol tadi Gawang Mohamed Imran mati gaya kita lihat Mantisipasi tendangan yang sangat baik datar dan terarah sekali Goal pertama bagi Oktomaniani Dalam sejarah penampilannya di tim nasional Indonesia Asfakali Masih Asfakali kali ini Dibengbaing oleh Firman Utina Berusaha melewati tiga pemain Asfakali Dan kali ini adalah Umar Muhammad Umar Muhammad cukup baik tendangannya Masih melebar dari gawang Marcus Harismolana Dalam rekor pertemuan dengan tim Maladewa Tim yang berada atau juga berasal dari negara di Daerah Samudera Hindia ini Terlihat jelas Alfred Riedel cukup berani untuk Meremajakan tim nasionalnya Praktis ada hanya Nova Arianto Pemain paling senior di Indonesia Kita saksikan aksi kembali dari Oktomaniani Wosa-wosa Tony Suchito Kembali kepada Oktomaniani Kita saksikan Oktomaniani dengan kecepatan lading yang masih mampu Menguasai bola dan berikan bola kali ini kepada Firman Utina Wow dan hampir saja terjadi goal bunuh diri bagi Maladewa Kembali kepada Firman Utina Dan ada Oktomaniani kembali Masih Oktomaniani kita saksikan Sayang sekali tadi dan kembali sebuah percobaan dari Firman Utina Boa Salo saatnya ke Bambang Pamungkas tadi Tony Suchito kali ini Masih Tony Suchito kita saksikan dan memilih sebuah tendangan langsung Masih Tony Suchito berhasil merebut bola dan M Nasuha kali ini Baik sorry pressure dari Indonesia Bambang Pamungkas masih Bambang Pamungkas Dan belum panas nampaknya Jaya Teguh Angga Kembali Bambang Pamungkas Jaya Teguh Angga kepada Bambang Pamungkas kembali Dan Bambang Pamungkas Masih belum bisa menambah jumlah goalnya Bambang Pamungkas Pemilik 36 goal dari 71 kali penampilannya di Tim Nasional Indonesia Kerjasama sangat baik Dalam Jaya Teguh Angga kita lihat Berusaha melewati keeper Iya Sedikit saja tadi Menghasilkan jalan pertandingan Atau lebih agresif dalam lakukan tekanan Hariono kali ini kepada Benny Wahyudi Hariono kembali Firman Nutina Oh sayang Kembali cukup kosong kali ini Tidak offside Yongki Ariwowo dan Yongki Ariwibo Inilah dia yang ditunggu-tunggu dari Seluruh pecinta sebab bola Indonesia Para pemain muda menunjukkan kualitasnya Dan kali ini adalah Yongki Ariwibo Berhasil menambah goalnya menjadi 2-0 Indonesia unggul atas Baladewa Gaya dari seorang penyerang muda Yang kali ini membela Rema Indonesia Yongki Ariwibo Ya inilah kualitas dari seorang Yongki Ariwibo Flair player yang dimiliki oleh Indonesia Sepintas tadi tampak Firman Nutina Tidak melihat run dari seorang Yongki Kita lihat disini Sangat baik sekali timing dari Yongki Ya tidak offside jelas Dan dengan berputar dia melepaskan tembakan ke arah gawang Sayang sekali goalkeeping error dari Mohamed Imran Kita lihat Yongki dengan sangat baik Tidak melihat gawang Dia sudah tahu benar dimana lokasi gawang Mohamed Imran Melakukan blunder kita lihat tadi Basic save tadi seharusnya Namun terkejut dengan kejutan tembakan dari Yongki Sebuah debut yang pas bagi Yongki tentunya Ya bagi Okto dan juga Yongki Ariwibo Debut yang manis Mencetak goal perdanaannya di tim nasional senior Kembali kali ini adalah Yongki Ariwibo Dan tampaknya berusaha untuk memberikan bola kepada rekannya Sesama pemain muda Jaya Tugu Angga Betul sekali di 25 Mei pertama tampil cukup impressive Namun ketika stamina sudah mulai berbicara Wow Okto Maniani kali ini dan masih Okto Maniani Sudah beradam posisi offside kerjasama dengan Yongki Ariwibo Praktis tanpa masalah ini pertahanan Indonesia pada saat hari ini Ya Yongki Ariwibo 4 menuju Jaya Tugu Angga Go Inilah dia kerjasama dari para pemain Indonesia Dan Tony Sucipto juga mencetak goal perdanaannya di tim nasional senior Indonesia Setelah naik pangkat sebelumnya menjadi kapten kesebalasan tim NAS U23 Indonesia Tony Sucipto berhasil mencetak goal ketiga bagi Indonesia untuk unggul atas Maladewa di sore hari ini Ya sangat baik sekali tadi Tony memanfaatkan crossing daripada Yongki Ariwibo Targetnya adalah Jaya Tugu Angga namun ketika Jaya Tugu Angga tidak menjaga apa Jadi kita lihat Tony dengan sangat sigak Melakukan tembakan volley yang begitu luar biasa mengarah ke pojok gawang dari Muhammad Imran Kita lihat terkejut ini pertahanan dari Maladewa melihat pergerakan Tony Dan sangat baik sekali finishing rendra dari seorang Tony Sucipto Regenerasi yang baik tentunya di sore hari ini Bukan sebuah pelanggaran? Ya, tampaknya Pertandingan persahabatan Indonesia menghadapi Maladewa telah usai 3-0 Indonesia unggul atas Maladewa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!